Halo viewers, jumpa lagi di channel saya, perkenalkan nama saya Edson. Kali ini saya ingin membuat sesi atau segmen readingan general yang membacakan peruntungan jodiak Sagittarius dalam segala aspek di periode bulan Januari tahun 2021. Perlu saya ingatkan kalau kita sedang berada di dalam readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya sebelum tentu bisa resonate bagi semua jodiak Sagittarius yang ada di luaran sana. Jadi mohon bijaksanalah di dalam menyikapinya, kalau misalnya resonate berarti energi kalian ketarik masuk di dalam readingan saya ini kalian berjodoh dengan readingan saya ini, kalau misalnya tidak resonate jangan dipaksakan, jangan pula dicotok-cotokkan karena bisa jadi readingan saya ini adalah vice versa dan move and flow ya, vice versa itu adalah kebolak-balik ya move and flow itu sudah terjadi, belum terjadi, ataupun sedang terjadi, oke? Nah, bisa jadi pula readingan saya ini ya, energi yang terbaca adalah energi seseorang yang sedang dekat dengan kalian energi seseorang yang sedang kalian pikirkan saat ini, oke? Sekali lagi mohon kalian bijaksana di dalam menyikapi readingan saya ini ya dan kalian jodiak Sagittarius yang barusan hadir di channel saya ini ya saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya semakin meningkatnya jumlah subscriber saya saya semakin bersemangat di dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna dan bermanfaat bagi diri kalian semua, oke? kita saling tolong menolong dan bantu-membantu di sini ya dan bagi kalian jodiak Sagittarius yang sekiranya tertarik ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya buruan cepetan ya nomor whatsapp saya telah tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas silahkan kalian baca baik-baik dan pelajari dengan sesama segala aturan pesyaratan dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya, oke? buruan cepetan karena siapa yang cepat dia yang akan saya dahulukan, dia yang akan saya utamakan sedangkan yang lambat terpaksa mesti antri saat itu ya, tapi meskipun mesti antri, saya akan pastikan antrian kalian tidak lebih dari waktu 3 hari, ya? oke dan buruan cepetan ya di charter dan booking saya dulu, ya? supaya kalian tidak perlu menunggu sampai terlalu lama dan saya bisa mengatur waktu untuk kalian saat itu, ya? oke kartunya telah saya acak-acak, ya? dan tinggal kita shuffle dear god universe please tell us a fortune definition about Sagittarius periode januari 2021, oke dalam segala aspek kehidupan dari karir pekerjaan rejeki keuangan kesehatan jodiac Sagittarius hingga asmara jodiac Sagittarius yang single maupun asmara jodiac Sagittarius yang couple oke one more time, sekali lagi Sagittarius general reading periode bulan januari tahun 2021 oke saya akan tarik kartunya secara acak untuk pertama rejeki keuangan eh, di maaf kata ya, guys ya terlalu cepat saya mengatakan karir dan pekerjaan jodiac Sagittarius, ya? januari 2021, ya? kedua rejeki keuangan finansial Sagittarius januari 2021 ketiga kesehatan Sagittarius periode januari 2021 keempat asmara Sagittarius yang single periode januari 2021 kelima asmara jodiac Sagittarius, ya? yang kupel periode januari 2021 kita lihat the bottom of the deck tema secara keseluruhan yang mempengaruhi semua aspek di sini, ya? the holy king ini adalah the hermit, ya? jodiac virgo di sini, oke? the holy king oke? jodiac virgo saya merasakan, ya? suasana kehidupan kalian di periode bulan januari tahun 2021 ini jodiac Sagittarius, ya? sedang mencari solusi, ya? atau mencari sebuah ketenangan di sini, ya? bisa jadi, ya? solusi ataupun ketenangan akan kalian dapatkan kalian mendapatkan solusi titik terang di dalam apa? di dalam permasalahan kalian yang menyangkut keuangan yang menyangkut pekerjaan kalian yang menyangkut asmara kalian juga kalian akan bisa menemukan titik terang atau solusi di sini, ya? dan kalian lebih banyak mendekatkan diri berdoa kepada Tuhan, ya? ini bukan kartu yang negatif tapi juga bukan kartu yang positif tapi melainkan kartu yang netral, ya? lebih banyak berkontemplasi, ya? kalian jodek sagitarius, ya? lebih banyak melihat atau koreksi diri di bulan Januari ini, ya? melihat masuk ke dalam diri kalian sesungguhnya apa yang kurang di dalam diri kalian apa yang mesti kalian perubahin ya, kan? dan the holy king atau the hermit ini juga melambangkan, ya? situasi yang religius, ya? untuk kalian jodek sagitarius, ya? di sini situasi yang religius, ya? seperti lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, ya? di apa? di periode bulan Januari tahun 2021 ini, ya? dan bisa jadi, ya? karena apa? religiusnya kalian, ya? karena spiritualnya kalian membuat kalian tersebut kayaknya menemukan solusi, ya? atau titik terang di dalam segala permasalahan yang ada saat itu, ya? dan saya lihat, ya? ada ketenangan yang menyelimuti suasana batin kalian di periode bulan Januari ini, ya? oke? kita lihat dari kartu karir dan pekerjaan jodek sagitarius wow, ini sangat bagus, ya? Ace of Pentacles, ya? pantesan, ya? Ace of Pentacles ini, ya? adalah Capricorn, Taurus, dan Virgo, ya? awal mula kenyamanan yang baru, ya? nah mungkin datangnya dari kartu The Hermit ini, ya? karena kalian telah menenangkan diri kalian menenangkan jiwa dan batin kalian ya, kan? selalu bawa enjoy ya, di dalam segala macam suasana, ya? maka di dalam pekerjaan kalian di sini ada Ace of Pentacles ada peluang dan kesempatan yang baru yang membuat kalian itu lebih nyaman dan untuk kalian jodek sagitarius di periode bulan di periode bulan Januari tahun 2021 ini, ya? Ace of Pentacles ini juga menggambarkan bagi kalian jodek sagitarius yang masih nganggur, ya? ada kemungkinan ada kesempatan untuk menemukan pekerjaan baru yang sesuai dengan minat kalian dengan hobi kalian oke? yang kalian sukai lagi, ya? yang bisa membuat hati dan jiwa kalian begitu tenang tentram nyaman dan damai lagi di sini, ya? karena mungkin saja kalian telah berdoa di sini, ya? berdoa meminta petunjuk kepada Tuhan, ya? dan berusaha untuk bawa enjoy bawa tenang, oke? untuk masalah keuangan di sini, ya? ada Ace of Wands wow terhubung dengan Aries Leo Sagittarius, ya? dimana energy kalian juga ada di dalam ini, ya? di sini untuk masalah keuangan ini, ya? ada ide-ide atau cara-cara kreatif yang ada di dalam pikiran kalian, ya? untuk mendatangkan finansial yang lebih untuk mendapatkan uang yang lebih, ya? ada saja terlintas di dalam pikiran kalian di bulan Januari ini, ya? karena kenapa kalian telah menenangkan diri dan selalu berserah kepada Tuhan saat itu, ya? jadi ya, bawa di saat bawaan kalian itu enjoy-enjoy saja, ya? maka di balik pikiran tenang kalian akan mudah sekali timbul, ya? ide-ide brilliant atau ide-ide yang kreatif, ya? untuk mendatangkan penghasilan atau mendatangkan uang yang lebih di sini, ya? cara-cara yang kreatif, ya? di sini, ya? untuk mendatangkan uang yang lebih dan bisa kalian dapatkan dan bisa jadi Ace of Wands ini sebuah doa dan harapan yang akan terkabul, ya? dalam segi keuangan kalian tersebut ini bagus sekali, ya? untuk masalah kesehatan jodiac sagittarius di sini, ya? ada kartu Knight of Pentaxus, ya? ini juga jodiac kalian juga, ya? Knight of Pentaxus ini jodiac sagittarius terhubung dengan jodiac sagittarius di sini saya lihat dulu, ya? Knight of Pentaxus ini, ya? masalah dengan pencernaan, ya? salah asupan makanan infeksi akut dan flu nah, hati-hati, ya? jodiac sagittarius, ya? di bulan Januari ini, ya? karena mungkin barusan tahun baru karena kalian merasa begitu happy dan ceria banget, ya? tau-taunya keluyuran pula saat itu ya, kan? kena angin malam juga nah, saat itu nah, ada potensi kena flu, ya? saat itu, ya? hati-hati dijaga kesehatan kalian kalau misalnya terjadi bersin-bersin dikit atau batuk-batuk dikit segeralah minum obat saat itu, ya? masalah pencernaan juga hati-hati di dalam mengkonsumsi makanan usahakan makan sesuatu yang steril, ya? makan sesuatu yang bergiji dan bervitamin ya, kan? yang berguna untuk kesehatan lambung kalian saat itu ya? berbanyak makan buah-buahan saat itu, ya? supaya tubuh dan badan kalian adem saat itu, ya? bisa membuat daya kekebalan di badan kalian bertambah saat itu, oke? salah asupan makanan juga nah, saat itu, ya? pola makanan yang tidak teratur juga, ya? kalau misalnya biasanya kalian makan jam segitu, ya? maka dibiasakan, ya? jangan terlambat makan, ya? salah asupan makanan juga, ya? di di dalam makanan kalian perhatikan juga lauk-lauknya itu, ya? kalau bisa jangan terlalu banyak mengkonsumsi gorengan, ya? hindari makanan yang yang mengandung gorengan-gorengan atau yang yang bisa menyebabkan panas dalam dulu karena ditakutkan di bulan Januari ini bisa terjadi flu karena saat kita panas dalam flu itu sangat mudah terjadi pada diri kita, ya? dan pencernaan kita juga tidak akan bagus kalau kita, ya? salah asup makanan saat itu ya kan? atau makan sesuatu yang terlalu pedas atau makan sesuatu yang terlalu kekeras saat itu, oke? nah, untuk asmara jodiac sagittarius yang single, ya? di sini ada kartu the word, ya? the word ini terhubung dengan jodiac capricorn, ya? kalian jodiac sagittarius yang single ini, ya? lebih cenderung saya melihat, ya? kalian tidak terpikirkan untuk gimana, ya? untuk memiliki seorang pasangan di sini, ya? kalian kayaknya enjoy menikmati kehidupan kalian karena ada kartu the hermit juga di sini, ya? dan the word ini adalah traveling atau jalan-jalan, ya? atau hasil dari apapun yang kalian perbuat di sini, ya? the hermit ini, ya? ya, berkaitan dengan spiritual atau bisa jadi, ya? kalian ini, ya? ada simbol pohon lagi di sini, ya? kalian lebih kayak gimana, ya? ya, berserah saja kepada Tuhan kalau misalnya Tuhan ingin memberikan kalian jodoh ya, saat itu ya mungkin kalian terima saja, ya kan? tapi kalau tidak ada jodoh, kalian juga tidak akan berusaha untuk mencari juga saat itu, ya? karena kalian kayaknya begitu menikmati kehidupan kalian biar meskipun, ya? biarpun kalian sedang ngejomblo atau kalian sendirian, ya? kalian tetap happy bawa enjoy saja di dalam kehidupan kalian, ya? dan kalian kayaknya dari kartu The Word ini, ya? kalian lebih cenderung, ya? apa? berusaha untuk membahagiakan diri kalian sendiri saja, oke? tanpa ada seseorang di samping kalian, kalian juga tidak apa-apa kalian tidak permasalahan kalian tidak permasalahkan alias kehidupan ini kalian bawa enjoy-enjoy saja bawa happy dan have fun saja saat itu nah, itu kan sangat bagus juga, ya kan? supaya mengurangi kayak gimana, ya? mengurangi rasa beban pikiran di dalam hati kita saat itu, oke? untuk asmara Sagittarius yang kupel, ya? di sini ada kartu The Earth Mother atau The Empress ya? wow ini jodiac Sagittarius saya rasakan di sini readingannya ini positif ya, semuanya The Earth Mother atau The Empress ya, terhubung dengan jodiac Taurus dan Libra di sini, ya? untuk jodiac Sagittarius yang cewek ya, ada kemungkinan kalian di bulan Januari ini bisa positif hamil, ya? tapi hanya beberapa orang saja, ya? yang jodiac Sagittarius ya, yang yang kupel berpasangan yang telah berumah tangga, ya? ada kemungkinan ya, bisa hamil kalau kalian jodiac Sagittarius yang pria, ya? ada kemungkinan ya, istri kalian bisa positif hamil di bulan Januari ini, ya? ada kemungkinan saja, ya? tapi tidak mungkin 100% positif hamil di sini, ya? dan lebih cenderung yang saya merasakan dari kartu The Empress atau The Earth Mother ini, ya? adalah, ya? tugas dan tanggung jawab kalian semakin besar, ya? untuk memperhatikan pasangan kalian atau bisa jadi vice versa atau kebolak-balik, ya? atau pasangan kalian yang merasa sangat bertanggung jawab sekali kepada kalian karena rasa cintanya yang begitu besarnya kepada kalian tersebut oke? kalian dicintai dengan sangat tulus sangat suci dan sangat murni sekali, ya? tulus, suci, murni ya? di sini, ya? dengan penuh tanggung jawab, ya? pasangan kalian memperhatikan kalian, ya? dan begitu pula kalian, ya? karena kita sedang membaca jodea Sagittarius, ya? ada kemungkinan readingan ini, ya? berlaku untuk jodea Sagittarius, ya? mungkin di periode bulan Januari ini, ya? kalian akan lebih memperhatikan pasangan kalian karena ya kalian merasa perasaan cinta kalian begitu besar sekali, ya? terhadap pasangan kalian kalau misalnya dalam kehidupan berhubungan, ya? ya kehidupan hubungan kalian ini sangat harmonis sekali, ya? penuh dengan apa kelanggengan di sini dari kartu di Empress ini oke? selamat, ya? jodea Sagittarius, ya? ini readingan yang sangat bagus sekali, ya? dan mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, ya? untuk jodea Sagittarius, ya? semoga video ini bisa berguna dan bermanfaat bagi diri kalian semua bukan masalah resonate atau tidaknya, ya? readingan saya ini tapi reading berupa pesan-pesan positif yang bisa kalian ambil dan kalian dapatkan, ya? untuk dijadikan peringatan, ya? bagi diri kalian jodea Sagittarius, ya? di periode bulan Januari ini apa yang boleh kalian lakukan? apa yang seharusnya kalian hindari saat itu? nah supaya kalian tahu, ya? melalui readingan saya ini, ya? dan bagi kalian jodea Sagittarius kalau merasa readingan saya ini berguna, ya? dan bisa membantu kalian sekali lagi saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe like, komen, dan share perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya semakin bertambahnya jumlah subscriber saya saya semakin bersemangat di dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna dan bermanfaat bagi diri kalian semua, oke? kita saling tolong menolong dan bantu-membantu di sini, ya, guys, ya? dan bagi kalian jodea Sagittarius yang merasa ingin apa? melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya buruan cepetan nomor WhatsApp saya tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas, ya? kalian dipersilakan untuk baca baik-baik segala aturan persyaratan dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya, oke? ditunggu, ya? gerak cepatnya, ya? buruan cepetan karena siapa yang cepat dia yang akan saya utamakan dia yang akan saya dahulukan sedangkan yang lambat terpaksa mesti antri saat itu tapi meskipun mesti antri saya akan pastikan kalau antrian kalian tidak lebih dari waktu 3 hari, ya? tergantung bagaimana gerak cepat kalian kalau bisa lebih cepat saya usahakan lebih cepat saat itu ya? makanya mulai dari saat ini gerak cepat ya kalian jangan tunda-tunda lagi ya? cepat charter saya cepat booking saya dulu, ya? supaya saya bisa mengatur waktu untuk diri kalian semua, oke? Sagittarius, ya? dan akhir kata saya ingin tutup dulu reading-nya saya ini dan pamit undur diri dulu jangan lupa banyak berdoa di sana, ya? guys, ya? di sini saya selalu mendoakan yang terbaik bagi diri kalian semua Jodek Sagittarius, ya? kita saling mendoakan satu sama lain, ya? sekarang I see you again very soon on the next video salam cerah penuh kedamaian sadu-sadu-sadu selamat menikmati